siap sudah mandi lalu, i'm good hujan pagi, hujan petang mana yang syok hari yang penting mana yang syok, hari yang penting kalau bukan sebab pandemik tiada yang penting, stay lagi rumah apa mengharap saya cakap nih cukup cukup ya baru-baru mandi, menjiwankan diri itulah tuh hello kamu orang, nama saya Marcel dan kembali dalam channel saya yaitu Marcel Gosen Report walawe, macam mengarah juga dekat sini lighting tiap bagus bagus, happy setting balik nih satu, mau happy setting balik om, buka ini hell ya ini ini well, sekarang saya sudah review tentang nih selfie stick L07 dan sofa saya puas hati dengan kemudahan dia so barang yang kedua yang bakal saya keluar adalah RGB USB Power 2.0 speaker speaker untuk saya punya komputer sebab apa saya beli nih speaker yang ada sekarang nih adalah disebabkan saya ingin mau upgrade pelan-pelan untuk saya punya desktop di mana saya tele speaker pelan-pelan upgrade pelan-pelan sebenarnya saya punya monitor saya still on standard saya guna Dell 15 inci biasa sejak sama cuma upgrade saya punya PC saya sejak di mana saya beli pada harga 1.3K oke, itulah kalau tabung nggak masah mari kita tengok barang seterusnya nih 5 barang seterusnya how f**k oke, barang seterusnya ini yang kita nampak icon 505 berbeza daripada speaker desktop yang dulu dan sekarang diorang cuma menyediakan wire speaker dan juga USB saja kalau dulu diorang pakai PS2 port punya which is dia pula tuh sambungan tuh USB adalah coaxial cable dululah kalau mereka tengok ya, pilih ini speaker warna biru sebab ya selain daripada putih saya suka warna biru ya kita sambungan pakai powerbank sebelum testing pergi ke monitor oke, sampai maka sudah ada oke, mari kita tes dulu buat kalian yang kedua betul-betul terus ada berapa suka juga kalau ada iklan ini adalah ini adalah YouTube ini oke mari kita try itu untuk guna emak terima kasih oh terima kasih Terima kasih telah menonton